Intro Halo guys, balik lagi ke channel Cajam dan balik lagi ke transfer vlog kita Seja dah siang, gue bener-bener minta maaf banget karena ini bener-bener jadi dikit banget Gue bikinnya, ini udah tanggal 24 Januari dan kayak gue baru bikin 3 video bahkan sama video ini Jadi gue minta maaf pastinya Dan emang gue lagi mencoba untuk kayak mencoba hal baru lah gitu bisa dibilang Jadi untungnya gue nyobanya di bursa transfer Januari yang pasti gak tau sendiri Kalo bursa transfer Januari tuh biasa gak serame atau gak seheboh bursa transfer musim panas gitu Jadi ntar hopefully di musim panas 2017 ini gue bisa udah bener-bener settle dan gue bisa bikin transfer vlog ini lebih sering lagi Dan tanpa bahasa-bahasa kita langsung mulai aja ke pemen pertama yang bakal gue bahas Dari Dundell sedurutnya adalah Tom Carroll yang pindah dari Spurs ke Swansea dengan harga 5 juta pounds Ini adalah main muda, lumayan muda dia masih 20an tahun Dan dia juga seorang main tengah yang menurut gue lumayan oke Dan kayak dia gak mungkin dapet jam terbang di Spurs gitu loh Karena kalian liat sendiri main-main tengah Spurs Dele Alli, Victor Waniyama, Musa Dembele, Eric Dyer Kayak bener-bener gak ada tempat buat main-main kayak Tom Carroll kayak gini Dan menurut gue ini pembelian yang bagus untuk Swansea dan bahkan Tom Carroll kemarin di pertandingan terakhir Swansea Yang pas Swansea ngalahin Liverpool itu di pertandingan luar biasa bagus Carroll tuh jadi salah satu dalang istilahnya yang bikin Swansea bisa tampil sangat-sangat bagus Jadi ini adalah pembelian yang bagus dari Swansea City Selanjutnya dari Swansea juga Mereka juga gak beli Martin Olsen Center back dengan harga 5 juta pounds Ini juga menurut gue tambahan yang bagus ke squad dari Paul Clement pastinya Dan menurut gue pembelian-membelian kayak gini Yang bisa bikin Swansea bertahan dan stay di Premier League musim ini pastinya Dan musim depan gak turun ke Championship Karena mereka bener-bener butuh banget Dan menurut gue kayak dengan penunjukan Paul Clement juga nunjukin sesuatu Bahwa emang pihak mana zaman klub juga mau bahwa Swansea ini gak boleh sampai terdegradasi gitu loh Istilahnya kayak didukung sama board dari Swansea tersebut Dan selanjutnya ini adalah Patrick Bamford Kalau misalnya kalian tahu ini merupakan pemain muda Chelsea sebenernya Yang akhirnya dibeli secara permainan sama Middlesbrough Dengan harga 6 juta pounds Tapi ini masih ada kayak add-onsnya plus-plus jadinya 6 juta ini Dan ya Bamford ini kayak satu dari ribuan ratusan Tidak lo baik sih Ratusan atau puluhan lah Pemain Chelsea yang dipinjemin keluar gitu Karena Chelsea ini adalah salah satu klub Premier League yang bener-bener punya pemain pinjeman banyak banget Bahkan dua puluhan nyampe mungkin Dan Bamford ini salah satunya pastinya Dia dipinjemin ke beberapa klub Di mungkin beberapa musim terakhir 4 atau 5 musim terakhir Dan dia akhirnya sekarang mendapatkan istilahnya deal yang permanen Dan menurut gue bagus Karena ya that's be real kayak Dia di Chelsea gak mungkin dapat tempat utama lah gitu Kayak dalam waktu dekat Kecuali bener-bener dia tiba-tiba jadi jago banget Tapi itu yang jelas menurut gue kepindahan kayak gini Ke klub-klub yang bisa dibilang kecil di Premier League Atau klub-klub papan tengah ini bisa bikin dia nunjukin bakat yang sebenarnya gitu loh Dengan dapat jam terbang lebih Dan dia juga bisa main terus Setiap minggunya Dan itu hal yang bagus pasti dia buat main muda kayak Bamford Dan next ada Jake Livermore Yang memutuskan untuk hengkang dari Hull City Walaupun Hull ini lagi sebenernya diranda krisis pemain parah Tapi salah satu main terbaik mereka Livermore akhirnya memutuskan untuk pindah ke West Brom Dengan harga 10 juta pounds Dan ini menurut gue pembelian yang bagus buat West Brom Dan ini bener-bener bisnis yang buruk buat Hull City sih Karena mereka saat ini bukan harus ngejual pemain gitu loh Mereka bahkan harus datengin banyak pemain Tapi mereka harus terpaksa Ngejual salah satu main terbaik mereka Dan itu gue gak tau kenapa Apakah mereka bener-bener butuh dana atau apa Tapi yang jelas Livermore ini Harusnya adalah salah satu main kunci dari Hull gitu loh Kalau misalnya mereka mau stay di Premier League Tapi akhirnya Livermore pun pindah ke West Brom Dan ya West Brom juga salah satu tim yang bisa dibilang Performanya lumayan bagus padahal musim ini Dan dengan tambahan lagi Jack Livermore Menurut gue mereka bisa semakin kuat Di lirat tengah mereka khususnya Dan selanjutnya ini dia Memphis Depay yang akhirnya udah permanent dealnya Ke Olympic Leonaise dengan harga 16 juta pounds Dan ini pun masih belum termasuk tambahan-tambahan lagi Jadi masih bisa melonjak bahkan katanya sampai 21 juta pounds Harga dari Memphis Depay Dari MU pastinya Dan ya ini lumayan menyedihkan sih Buat Faisa MU Pastinya khususnya buat gue Karena Gue salah satu penggambar Memphis Depay Dan gue bener-bener waktu itu Pas pertama kali datang ke United Gue berharap banget Depay itu bisa Menunjukkan potensinya Karena dia bener-bener luar biasa gitu loh Di Belanda waktu dia main Di area divisi itu tuh bagus banget Kayak dia pemain yang lengkap Punya kecepatan Tendangan kenceng Fisik bagus Bisa nendang free kick Kayak Ronaldo gitu loh Kayak Ronaldo pas muda Dan tiba-tiba dia jadi flop Entah karena emang pergantian manajer di United Atau gimana Tapi yang jelas Semoga aja Memphis Depay bisa kembali menemukan Permainan terbaiknya di Lyon Dan akhirnya terpindah lagi ke klub besar Dan ini kocaknya sih Orang-orang pada ngomong kayak Memphis Depay bisa jadi the next Pogba gitu Ntar 3 tahun lagi dia datangin ke United Mencayain rekord transfer lagi gitu Dibalikin Dan semoga aja gak kejadian sih Karena kalau misalnya kayak gitu Berarti terbukti United tuh buruk banget Dalam menilai pemain-main mudanya Kasus terbaru adalah Pogba contohnya kan Dan Ternyata mereka berani ngejual Memphis Depay Dan emang Saat ini Memphis Depay sih Di squad United kayak gak ada tempat sama sekali buat dia sih Jadi Emang mungkin itu Demi menyelamatan karir Memphis Depay sendiri Dan pokoknya gue Mengharapkan bahwa Depay bisa menemukan Permainan terbaiknya segera Supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar lagi Bukannya gue reme Lyon sih Tapi at least Menurut gue kayaknya dia harus ada di tim Ya tim-tim top dari setiap liga lah Tapi liganya itu pun bukan Liga Ya gue bukan meremakan liga Perancis juga sih Tapi yang jelas Menurut gue liga-liga yang bagus itu adalah Liga Spanyol Belan No Spanyol Jerman Italien dan juga Inggris gitu Jadi Ya kita lihatkan nanti gimana Kedepannya Memphis Depay di Olympic Lyonais Dan selanjutnya adalah Saido Berahino Akhirnya Setelah kalau kalian ingat Beberapa muslim lalu itu Berahino sempet Berantem sama owner Atau siapanya West Brom gitu Pokoknya sempet berantem Dan akhirnya dia benar-benar minta dijual Sampai kalau nggak salah nge-tweet deh Atau dia Ngomong di sosial media Pokoknya dia benar-benar minta dijual gitu Dan Klub nggak mau ngejual Dan bahkan ngasih hukuman ke dia gitu Dan dia akhirnya minta maaf Tapi akhirnya sekarang benar-benar dia pindah Ke Stoke City Dengan harga 12 juta pounds Dan Gue nggak ngerti sih ada apa dengan Berahino dan juga West Brom Karena Kayaknya Berahino benar-benar Ogahan banget main buat West Brom gitu loh Entah apa yang terjadi di dalam sana Kita nggak tau Tapi yang jelas ini akhirnya Berahino bisa Mencoba jalan baru Atau mencoba klub baru Dan Dia sebenernya salah satu pemain Muda yang benar-benar bagus Berapa tahun lalu gitu Cuman Entah kenapa sekarang kayak meredup Dan semoga dia bisa Kembali bersinar lagi di Stoke City pastinya Karena Stoke juga emang membutuhkan striker muda Dan Sado Berahino tepat banget datang ke situ Dan selanjutnya Ini juga salah satu Deal yang besar juga Salah satu Penggawa tim Nas Portugal yang juara Euro 2012 Semaren Jose Fonte yang akhirnya Pindah ke West Ham United Dari Southampton Dengan harga 8 juta pounds Dan Fonte ini juga salah satu pemain yang emang udah Terang-terangan minta dijual Dan ini emang bukan Karena masalah atau apapun Tapi dia murni Pengen mencoba sesuatu hal yang baru Dan dia pun akhirnya Ngomong ke Manajemen klub Pelatihnya untuk Dia dimasukin ke transfer list Dan akhirnya dimasukin Dan West Ham yang dengan cepat Langsung bergerak Dan dapetin Jose Fonte Karena sebenernya Fonte ini masih Salah satu defender terbaik Di Premier League Apalagi di Southampton dia Duetnya sama Virgil van Dijk Jadi bener-bener itu kokoh banget Dan akhirnya West Ham yang dapet Walaupun waktu itu Sebetulnya Sebetulnya United Yang dikabarin Mau ngebeli Jose Fonte Tapi ternyata Mereka mundur Dan akhirnya gak jadi Dan selanjutnya Dia adalah Salah satu pemain muda Everton Yang ini juga gue sayangin banget Dia lagi main Premier League keluar loh Aduh gue bener-bener sayang banget Itu adalah Gerard Deleveu Yang akhirnya pindah ke AC Milan Walaupun ini cuman Dealnya peminjaman Tapi ada opsi Untuk permanen Di akhir dari masa peminjaman tersebut Di akhir musim ini Jadi AC Milan bisa Permanen deal Deleveu ini Dan Deleveu bener-bener salah satu Pemain muda Everton Yang menurut gue Bagus banget sih sebenernya Tapi Ya itu Entah kenapa Pas dia waktu itu dipinjem dari Deleveu dari mana ya Dari Barka Kalau gak salah ya Dipinjem dari Barka Main di Everton Sebagai pengenjaman Dia bener-bener bagus banget Berapa musim lalu Tapi setelah diri permainan Sama Everton Malah jadi tiba-tiba Performanya menurun gitu Dan itu entah kenapa Kayaknya itu terpengaruh juga Sama emang Performa overall dari Everton Yang juga menurun pastinya Karena mereka Kayak menurut gue Squad mereka bagus banget Dan mereka Punya pemain-main yang Istilahnya kayak Harusnya mereka bisa ada di tempat Top 5 dari Premier League gitu Atau bahkan Top 4 mungkin Karena squad mereka Bagus banget menurut gue Tapi Mereka gak pernah bisa nyampe ke situ Entah kenapa Dan selanjutnya ini adalah Pemain muda lagi Pemain berusia 22 tahun Dari Liverpool Yang cuman dipinjam Sama Hull City Lazar Markovic Kalau misalnya kalian tahu Dan pemain ini juga Pemain yang Kayak Awalnya hype banget sih Pas pertama kali Dibilang sama Liverpool Tapi Tiba-tiba udah Dia dicoba main segala macam Meredup Dan akhirnya dia harus dipinjemin keluar Sebelum Sekarang juga Akhirnya dipinjemin lagi ke Hull City Dan ini emang Hull Lagi butuh banget sih Pemain-main kayak gini Pemain-main muda Yang Masih Punya semangat Lebih gitu loh Buat Berjuang Karena main-main Hull ya Keliatannya kayak mereka Bener-bener udah males Malesan banget Dan mereka udah Pasrah bakal Degradasi musim ini Jadi Emang butuh banget Main-main kayak gini Dan pastinya Hull gak cukup sih Cuman datangin Markovic doang Mereka bener-bener harus Berjuang buat dapetin Main-main lagi Yang baru Karena Squad Inti mereka Yang fit itu Bener-bener saat ini Kayaknya gak sampai 20 main masih Apalagi dengan perginya Livermore Ke West Brom Itu bikin Main-main kunci mereka Makin Kayak istilahnya Berkurang gitu Dan bahkan Robert Snodgrass Juga hal-tuk main terbaik Mereka itu dikabarin Mau pergi dari Hull City Jadi Bener-bener ini bukan Hal yang bagus Dan mungkin Option Peminjaman kayak gini Bisa jadi Solusi Untuk masalah Hull saat ini Karena pasti mereka juga Gak punya dana yang banyak Selanjutnya Ini juga ada salah satu Lone Bukan Lone deal Ya ini Lone deal Tapi Ini agak-agak Gak jelas Pasti Ya kalian tau Kalau gak jelas itu Pasti siapa Yaitu David Moyes Sunderland datangin Jolan Lascott Defender veteran Berusia 34 tahun Yang free agent Udah 7 bulan Kalau gak salah Dia gak punya klub Dan akhirnya Didatengin ke Sunderland Sama David Moyes Dan Actually mereka berdua ini Pernah Bersama Waktu David Moyes Tanggerin Everton Waktu itu ada Lascott disana Jadi mereka ini Istilahnya kayak reuni Di Sunderland Dan ini Cuman Short term doang Dealnya Sampai akhir musim Kita gak tau Karena emang ya Kayak Pembelian Moyes sih Ini lumayan gak jelas sih Beli Lascott Kayak buat apa gitu loh Di saat mereka punya Pemain-main yang lebih muda Lebih bagus Ngedatengin Lascott Dan ini kayak Gak guna banget Menurut gue sih ini kayak David Moyes cuman Kasian sama Lascott Mau dikasih Tempat latihan Segala macem Karena emang Lascott Udah gak punya klub Selama beberapa bulan Dan Menurut gue ini bukan Solusi buat Sunderland sih Tapi ya Kita lihat-lihat lagi Mereka nanti Dan yang terakhir Untuk down deals terakhir Adalah Wonder Kid Yang di gantung-gantung Bakal jadi the next Selatan Ibrahimovic Dan sesuai dia pastinya Bernama Alexander Isak Berusia 17 tahun Dibeli sama Dortmund Seharga 9 juta euro Dan ini Kalau kalian lihat Lineupnya Dortmund Atau pemain-main muda Yang dari Dortmund Luar biasa sih Kayak Christian Pulisic Terus ada Emre Mor Ada juga Osman Dembele Dan lain-lain nih Felix Paslak juga Jadi kayak Pemain-main muda mereka Banyak banget Dan pemain-main muda itu Gak cuman menghiasi Bunch gitu loh Mereka benar-benar masuk ke Starting line-up dari Dortmund Dan ini benar-benar bagus banget Menurut gue Dengan tambahan Isak Satu lagi Semoga aja Dortmund Gak Tergiur dengan uang Dan ngejual Pemain-main muda ini Ke Bayern Seperti yang kita bisa lihat Beberapa musim terakhir pastinya Tapi yang jelas Dengan datangnya Isak Ke Dortmund Karena Dortmund juga Udah jelas tim yang Relak ngasih kesempatan Untuk jam terbang Untuk main-main mudanya Gak peduli usia yang berapa gitu loh Udah terbukti Sekarang Christian Pulisic Itu jadi salah Untuk main muda terbaik Di dunia bahkan Karena Dortmund Mau ngasih kesempatan gitu Dan ini bagus banget Untuk main-main muda seperti Isak Yang butuh tempat Dimana mereka bisa show off Penampilan terbaiknya Segala macam Yang bisa berkembang pastinya Dan itu dia Semua dandel Selesaiannya kita Bakal coba buat bahas Berapa rumor Sedikit aja Yang pertama adalah Thibaut Courtois Yang dikabarin Bakal coba Untuk dibeli Real Madrid Walaupun sebenernya Kayak unlikely banget Untuk dibeli di saat Transfer window ini Di bulan Januari Karena Chelsea juga Gak lagi kebelet Dapetin duit Untuk ngejual Courtois Karena pasti Chelsea baru dapet duit Dari penjualan Oscar Ke klub China gitu kan Jadi Mereka juga kayaknya Bakal berat banget Lepas Courtois Tapi ini lebih ke Real Madrid Yang butuh keeper baru Karena Kelihatan David De Gea Juga gak bakal dilepas Men United Jadi mereka coba Pindah haluan ke Thibaut Courtois Tapi Ini juga menurut gue Kayak gak mungkin terjadi Di Bursa Tanasor ini Jadi mungkin Bakal di Bursa Tanasor Musim panas nanti Tapi kita masih gak tau Ini masih rumor Dan selanjutnya juga ada Men United nih Dirumorin Mau datengin dua pemain Yang pertama adalah Gonzalo Guedes Untuk Gonzalo Guedes Masih main muda Dari Benfica 20 tahun Dan posisinya di winger Dia bener-bener Dirumorin Walaupun emang Ya kayak banyak banget sih Rumor main dengan Benfica Contohnya Victor Lindelof Yang terakhir Dan untuk Guedes ini Mungkin lebih ke Karena dia main Portugal Atau berkebangsaan Portugal Morinnya dia kayak Lebih percaya gitu Dan mencoba untuk Mungkin datengin Tapi menurut gue kayak Kayak gak masuk akal banget Kalau misalnya United Ngebeli winger lagi Karena mereka sana Punya winger banyak banget Dan kayak mereka baru aja Ngejual Memphis Depay Ngapain mereka datengin Memphis Depay lagi gitu Sebenernya kayak Gonzalo Guedes ini Mungkin setipe sama Memphis Depay Tapi Yang jelas Kalau misalnya Bener-bener United mau datengin Pasti Mungkin harus Merogoh kocek Yang lumayan besar Karena main muda ini Kayak lumayan mahal Dan ini Main kedua yang dirumorin Bakal ke United Lebih mahal lagi Bernardo Silva Ini pemain ice Roma berusia 22 tahun Dan dia juga Pemain berkebalasan Portugal Yang dirumorin Bakal harganya Lebih dari 70 juta pounds Jadi ini gila banget Pastinya Tapi Untuk Bernardo Silva ini Emang udah terbukti Dia bener-bener bagus banget Pastinya Dan dia juga salah Pemain terbaik di Monaco Di musim ini Itu udah terbukti Karena performa Monaco Emang udah bagus banget Di League on Di musim ini Dan Ya ini kayak Gak mungkin di musim ini Musim ini juga Gak mungkin di Busatan musim dingin ini Karena emang United baru aja keluarin Dana super banyak Beli Pogba Dan segala macem Jadi kayak gak mungkin banget Mereka ngeluarin 70 juta pounds Plus-plus lagi Untuk beli Bernardo Silva Jadi mungkin ini Bakal di musim panas nanti Tapi rumornya lumayan kenceng sih Ini Untuk dua pemain ini Dan Itu Semuanya Yang bakal gue bahas Di transfer vlog kali ini Jadi thank you banget Buat kalian yang nonton Dan Semoga aja gue bisa bikin Lebih banyak video lagi Karena pastinya Ini udah tanggal 24 Januari Dan kita bakal tutup Transfer window Untuk winter ini Di tanggal 31 Nanti Januari tuh 31 gak ya Apa 30 sih Ya 31 Januari Bakal tutup Jadi hari terakhir Dan itu pasti ada video sih 31 Tapi semoga aja In between dari tanggal 24 Sampai 31 itu Gue masih bisa bikin-bikin terus Karena emang biasa Di akhir-akhir Kayak Mungkin 5-4 hari terakhir Dari bulsa tahun 1 Pasti kayak Semakin banyak Pergerakan Pemain-pemain Jadi semoga aja Gue bisa bikin lebih sering lagi Dan Thanks for watching guys Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye Cause nothing got it wrong But it don't feel right Bye Terima kasih telah menonton